Well hola people, konnichiwa! Bikin bersama Selvian di channelnya Kudetek Makin dewasa gini ya, pengennya tuh sekarang serba compact gitu loh Selera PC gaming pun akhir-akhir ini lagi nyidam banget sama build PC gaming tapi yang SFF Alias small form factor Soal performa gimana itu bang? Kalo kecil bak kuring gak sih performanya? Udah gitu, susah lagi nyari part komponennya Oh tidak dong PC compact ini bisa jadi alat perang produksi konten profesional macam kita-kita ini bre Yang sering produksi konten video 4K resolution Dan soal part PC-nya sebenernya gak perlu khawatir sih ya Karena sekarang Nvidia udah ngasih label SFF Ready Enthusiast GeForce Card Buat semua VGA Card yang kompetibel dengan build PC yang ringkas kayak gini nih Dan satu lagi, Nvidia GeForce juga punya slogan baru Build Small Play Big Dan ini bre bakal mempermudah kalian apakah VGA Card-nya cocok buat casing SFF yang dipake nanti nih Ya kalian tau sendiri kan? Kalo udah pake VGA Card dari Nvidia GeForce, khususnya GeForce RT 4000 series, kita bakal dapet pengalaman gaming yang lebih imersif Berkat bergabung fitur eksklusif yang cuma ada di VGA Card-nya Nvidia Kayak misalkan di LSS generasi ketiga atau frame generation, terus ada ray tracing generasi terbaru, terus ada encoder AV1, dan masih banyak lagi dah Jadi kira-kira komponen api sih bang yang ada di rakitan PC SFF ini yang kecil begini Pertama buat VGA Card-nya bre, kita pake MSI GeForce RT 4070 Ti Super 16GB Ventus 2X Wide Edition nih kalian bisa liat ya kan Dan prosesornya kita pake Intel Core FF12400F, motherboard-nya Asrock B760M ITX WiFi RAM-nya 32GB DDR4-3200MHz SSD-nya pake NVMe PCI Gen 4 dengan kapasitas 1TB Dan pake All-in-One Liquid Cooling Master Liquid ML240 Illusion Wide Dan untuk ESU-nya, pake Cooler Master juga yaitu V750SFX Gold Dan terakhir pake casing Cooler Master lagi Yaitu Masterbox NR200P yang warna hijau pastel begini ya Ada putih-putihnya juga sih ya, ini cocok buat rakit putih-putih gitu ya Dan untuk total rakitan PC kali ini mencapai 26 juta Ya memang makin kecil sih, makin mayan ya Dan itu dia bre, untuk spesifikasi lengkap yang dipake buat rakit PC Small Form Factor atau rakit PC SFF Dan sekarang kita langsung aja ya, bahas buat performa GPU-nya nih Pertama di Band Smart Synthesis 3DMark Di 3 pengujian berikut terlihat ya, kalau VGA Card yang dipake ini tetep kasih performanya maksimal Walaupun diinstal pada sebuah PC Small Form Factor Yang mana ruangnya tuh lebih sempit lah gitu Terus buat keperluan 3D rendering, berkat fitur Optic Render punyanya NVIDIA Sekarang kerjaan 3D bisa dirender 2 kali lebih kenceng ketimbang pake metode Kyuda Render bre Contohnya aja kita render image scene BMW berikut Kalau pake Kyuda Render butuh waktu 10 detik Nah, sedangkan kalau pake Optic Render cuma butuh waktu 5 detik aja Ini ngebantu banget sih ya, kalau misalkan kalian ngerender 3D-nya tuh lebih berat lagi Kayak misalkan butuh 30 menit jadi 15 menit gitu loh Apalagi kalau dibandingin sama CPU render, ya sudah jelas jauh sekali bre Render scene yang sama, kalau pake CPU render butuh waktu hampir 4 menit Dan next untuk pengujian rendering video, disini kita render pake Premiere Pro ya Pertama di video 4K, durasinya 1 menit bisa selesai dalam waktu 38 detik Sedangkan kalau di Full HD, bisa kelar cuma 11 detik doang ya kan Kalau misalkan kalian render video yang lebih lama lagi, contohnya kita coba render video durasinya 10 menit Di resolusi 4K, ya renderingnya, kita cuma butuh waktu 6 menit doang bre Jadi lebih cepet dan lebih mangkas waktu setengah lah gitu Sekarang kita lanjut ke pembahasan gamenya Kita tes main game Black Meat Wukong di sebuah PC SFF ini ya Dan pastinya aktifin ray tracing-nya dong, ya kan Sebenernya yang bikin game ini populer bukan cuma karena gameplaynya yang seru ya bre Tapi karena grafik yang ditawarkan sangat memanjakan mata sekali, ya kan Ya terus sendiri lah ya kan, Black Meat Wukong tuh pake Unreal Engine 5 Dan tanpa ray tracing pun sebenernya grafiknya udah bagus loh Tapi ya, kalau kalian pengen grafiknya lebih imersif lagi, lebih realistis lagi, dan lebih satisfying lagi Ya jelas lah, nyalain ray tracing-nya dong Jadi bre, ray tracing ini adalah sebuah teknologi yang pake teknik mengsimulasikan cahaya dengan objek di sekitarnya Buat ngehasilin refleksi yang natural Kalau ray tracing-nya on, cahaya yang dihasilkan bisa lebih realistis dengan tingkat detail yang susah ditampilkan Kalau misalkan ray tracing-nya off Yang cuma pake teknik pencahayaan yang biasa aja gitu loh Contoh lain kayak di air gini nih Kalau ray tracing-nya off, refleksi di air itu mantulin shadownya kurang natural ketimbang yang ray tracing-nya on Yang shadownya itu lebih alami dan lebih akurat Dan Black Meat Wukong ini udah support ray tracing loh Kayak di game Cyberpunk 2077 Ya istilahnya ray tracing yang lebih kompleks lah Kayak misalkan shadown yang dihasilin daun-daun di sekitar tuh jauh lebih natural Tapi bre, ketika ray tracing-nya on atau aktif Performa gaming-nya jadi turun Jadi fps-nya bisa ke pangkas tengah tuh Makanya, Nvidia menciptakan fitur DLSS atau Deep Learning Super Resolution Udah gak perlu dijelasin lagi kalinya ya Apa itu DLSS bang gitu Ya singkatnya, cara kerja DLSS di game yaitu menjalankan game di resolusi yang lebih rendah Terus di upscale tanpa mengorbankan visual atau grafiknya bre Jadi sebenernya itu, kita main game di resolusi yang lebih rendah tapi visual yang ditampilkan rasanya tetep kayak resolusi native-nya bre Jadi bre, yang bekerja di balik DLSS ini ya AI Jadi AI-nya ini bekerja supaya performa di gamenya lebih tinggi tanpa mengorangi kualitas grafik atau visual yang ada di gamenya bre Gokil gak tuh Tapi, ada satu fitur lagi dari Nvidia yang lebih gokil lagi Yang bikin DLSS ini makin bagus Yaitu DLSS 3 Frame Generation Kalo DLSS kan buat upscale gambar Kalo DLSS Frame Generation ini bisa kasih kita double fps di game Tapi bre, DLSS Frame Generation ini cuma bisa dipake di VGA card GeForce RTX 4000 series aja Karena GeForce RTX 4000 series punya optical flow accelerator buat ngejelanin frame generation ini bre Jadi bre, cara kerja DLSS ini yaitu menyisipkan atau nge-generate frame tambahan di antara frame yang udah ada tuh Kalian bisa liat nih, di resolusi 2K pas aktifin DLSS Frame Generation Pendikatan fps-nya tuh bisa 100% loh Rata-ratanya, jadi sekitar 71 fps berbanding 35 fps Kalo di resolusi yang lebih rendah lagi atau di Full HD Peningkatan performa DLSS Frame Generation-nya bahkan hampir 3 kali lipat Dari yang tadinya 38 fps tanpa DLSS Frame Generation Meningkat jadi 100 fps rata-ratanya bre Ketika DLSS Frame Generation-nya aktif Jadi kesimpulannya gimana ya bang? Kalo mau grafik atau visual di gamenya lebih imersif dan realistis Aktifin retracing-nya Tapi kalo dirasa fps-nya turun jauh Kalian bisa aktifin DLSS Super Resolution Dibarengin sama DLSS Frame Generation Supaya dapet double fps tanpa ngurangin grafik atau visual di game Ketika kalian aktifin retracing-nya bre Makin bagus, terus fps-nya naik lagi Nah, itu Nvidia doang yang bisa sih Kecuali yang sebelah kan Tapi bre, ketika DLSS Frame Generation diaktifin ya Latency di PC kita jadi lebih tinggi lagi gitu loh Itu bikin respon antara kita klik mouse Sampai monitor menampilkan framenya Itu akan ada latency yang tinggi Atau input delay lah jadi tinggi gitu loh Tapi Nvidia juga memikirkan itulah ya kan Makanya nih, Nvidia menciptakan fitur Nvidia Reflect Supaya ngurangin latensi di PC kita Cara kerjanya simpelnya sih ya Menghapus antrian render dari si prosesor Langsung ke VGA Card-nya aja lah gitu Jadi ketika kita klik mouse-nya Frame yang akan muncul di monitor jadi lebih cepet gitu loh Jadi Nvidia Reflect ini bikin respon kita lebih cepet gitu di game Fitur ini bermanfaat banget ya Ketika kalian main game kompetitif FPS gitu ya FPS shooter Dan support game untuk Nvidia Reflect juga udah banyak banget gitu ya kan Misalkan aja yang populer tuh ada CS2, Valorant, Fortnite, The Final, Apex Legends Bahkan game-game AAA juga udah support Nvidia Reflect Jadi kalian bisa aktifin Nvidia Reflect ini dibaringin dengan DLSS Frame Generation Tanpa perlu khawatir latency yang tinggi Dan kabar gembiranya bre Kalian tuh gak perlu pake VGA Card RTX series Karena fitur Nvidia Reflect ini Bisa kalian pake di GPU minimal GTX 900 series bre Atau keatasnya lah gitu Jadi thank you ya Nvidia Terus fitur yang paling kepake ya Buat para streamer adalah EV1 Apaan tuh bang EV1 lagi ya kan Jadi EV1 ini adalah sebuah encoder masa depan Dan udah tersedia nih ya Di GeForce RTX 4000 series Ini tuh kunci supaya live streaming atau recording game jadi lebih bagus ya Untuk kualitas visual yang dihasilkan Encoder EV1 ini memungkinkan kalian Untuk menggunakan bitrate yang lebih rendah Ketimbang encoder pada umumnya Kayak misalkan ya H264 lah gitu Emang seberapa pentingnya sih ya Encoder EV1 ini buat creator atau para streamer Kalau biasanya kalian streaming pake encoder H264 Pasti kalian set di bitrate yang cukup tinggi Tapi untuk hasilnya masih pecah tuh Tapi dengan adanya encoder EV1 ini Hasil video atau live streaming kalian Itu bakal lebih detail untuk visualnya bre Bahkan ketika kalian pake bitrate yang lebih rendah tuh Ini ngebantu banget ya Kalau misalkan internet kalian Ya gak kenceng-kenceng amat lah Tau sendirikan provider di Indonesia gimana Selain itu encoder EV1 ini bisa ngasih rekaman video Dengan size yang lebih kecil Ketimbang encoder H264 tanpa ngurangin kualitasnya Makanya disebut encoder masa depan ya kan Dan GeForce RTX 4000 series ini udah tersedia ya Hardware encoder EV1 ini Jadi gak perlu khawatir Karena memang di GeForce RTX 3000 series Belum ada nih encoder EV1 ini bre Dan EV1 ini kepake banget buat preview video Supaya lebih lancar lagi Dan rendering video supaya kualitas visualnya tetap dipertahankan Misalkan kalian mau render atau export file video tuh Itu bisa pake codec EV1 bre Selain encoder EV1 tadi Ada satu fitur yang sangat bermanfaat buat para streamer bre Yaitu NVIDIA Broadcast Nah bre NVIDIA Broadcast ini sering kita pake Buat keperluan live streaming ataupun recording Karena ngebantu banget ya kan Ada dua mode yang sering kita pake Ada mode kamera dan juga mode mikrofon nih Ini contohnya kita coba style ini dah noise nih ya Ini berisik banget nih Tuh kan Kalau misalkan kalian live streaming Di deket rumah kalian lagi ada pembangunan gitu Renovasi gitu ya kan Atau bangun di gedung gitu kan Kalian tinggal masuk ke mode mikrofon Terus add effect Dan disini kalian tambahkan noise removal Terus kalian aktifkan Ini berisik banget kan Pas diaktifin noise disekitar jadi hilang bro Jadi kalian bisa live streaming dengan aman dan nyaman gitu loh Tanpa ada gangguan noise disekitar gitu ya kan Terus di mode webcamnya sering kepake banget Kalau misalkan ya ruangan kalian kurang rapi gitu kan Terus mungkin pengen ngasih efek-efek yang bagus gitu kan Kalian tinggal klik add effect Terus disini mungkin ini berantakan banget Belakang kan tinggal aktifin disini ada background blur Tuh udah kayak kamera di SLR pak Padahal ini tuh ya webcam biasa gitu loh Bahkan mikrofonku ikut ngeblur gitu kan Nih kalau ditambahin tangan jadi gak ngeblur gitu kan Jadi fokus ke objek manusia gitu kan Terus disini kalian bisa atur untuk kualitas blurnya Tuh ya intensitas blurnya Terus kalian bisa ganti juga background replacement Kalau misalkan gak mau blur gitu Nah disini contohnya kita cari ya Nah disini kita coba ganti background belakangnya Sebenernya bisa pake video Pake foto juga bisa terserah kalian Terus disini background removal Kalau misalkan kalian pengen nge-remove backgroundnya Udah kayak mode-mode green screen gitu bre Terus disini ada auto frame Nah kalian juga bisa tambahin dua efek sekaligus Disini kita coba aktifin auto frame Terus kita pake yang background blur Nah jadi kalian gak perlu beli webcam yang Atau kamera yang punya teknologi auto reframe ya kan Disini tuh udah ada gitu ya Cuma pake VG-nya Nvidia gitu Contohnya disini ada eye contact Ini biasanya kalau buat presentasi Jadi mata kita tuh fokus ke webcam Padahal ya mata kita entah fokus kemana gitu Baca script mungkin ya Gokil sih Jadi ya itulah Nvidia broadcast sangat membantu Untuk para streamer ya Untuk live streaming Ataupun buat keperluan recording Karena ini Bermanfaat semua bro Selanjutnya ada Nvidia canvas Ini buat kalian yang demen banget Berkreasi bebas di sebuah canvas kosong ya Daripada di kertas ya kan Mending di Nvidia canvas Anjas Jadi bre Nvidia canvas ini adalah sebuah aplikasi Yang pakai AI di baliknya Ini cocok banget buat kalian Yang suka bikin karya-karya lukis Atau karya seni Yang bisa ngerubah Coretan-coretan bebas Jadi hasil yang lebih realistis Dan real time Di PC kalian tanpa koneksi internet sekalipun Kalau kalian mau kreasi yang lebih advance lagi Lebih kompleks lagi Kalian bisa coba yang namanya Stable Diffusion Ini tuh bisa bantu kita Berkreasi pakai promter doang Tanpa perlu coret-coret Kayak di Nvidia canvas ya Jadinya tuh jauh lebih simple gitu loh Tapi emang fitur ini Perlu spek PC yang gahar ya bre Nah karena kita udah pakai GeForce RTX 4000 series Sentuh ya Stable Diffusion ini Bisa dengan mudahnya kita jalankan ya Dan hasilnya Vega ini bisa menghasilkan 1 waifu per 1,5 detik Alias 40 waifu dalam 1 menit Ini kenceng parah bre Ini berguna banget ya Buat para seniman Atau kreator Yang mau bikin visual Tanpa perlu menggambar lagi bre Tinggal kreasiin prom Atau perintah Dari ketikan kalian aja Udah jadi tuh hasilnya ya kan Dan Stable Diffusion ini Lancar banget dijalankan Ketika kita pakai Vega card dari Nvidia Tanpa perlu otak-atik Yang ribet Karena memang GPU Nvidia Punya support driver Yang selalu update Dan juga punya QDACOR Untuk ngejalanin tugas-tugas berat Dan kompleks macam Stable Diffusion ini bre Oh iya bre Nvidia juga udah Menggabungkan aplikasi mereka Yaitu GeForce Experience Dan aplikasi Nvidia Control Panel Jadi satu Yang namanya itu Nvidia App Di aplikasi ini Kalian gak perlu login layaknya Di aplikasi GeForce Experience Tapi kalau kalian udah punya akun Yaudah lah login aja gitu loh Dan buat UI dari Nvidia App ini Lebih mirip sama GeForce Experience ya Terdiri dari menu utama Yang pertama ada menu Home Menu ini berisi library game Atau aplikasi yang memerlukan GPU Nvidia untuk loadnya Terus ada submenu discovery Yang isinya beragam fitur Andalanya Nvidia Kayak misalkan Nvidia Broadcast Nvidia Omniverse Dan Nvidia Canvas Yang lain-lain juga ada lah Dan lanjut ke menu drivernya Di sini kalian bakal dikasih info Misalkan ada patch driver terbaru Ya kan Asik nih ya Tinggal klik download aja Gak perlu login lagi Kayak di GeForce Experience dulu Terus turun ke menu ketiga Ada menu grafik Di sini ada dua submenu Submenu pertama ada program setting Ini terdiri dari game-game Atau aplikasi yang Pengaturan grafiknya Bisa langsung kita otak-atik Di Nvidia Apps Tanpa masuk ke game Atau aplikasinya dulu Kalau submenu kedua Ada global setting Yang isinya lebih mirip Sama aplikasi Nvidia Control Panel Turun lagi ke menu sistem Walau terlihat lebih mirip Menu untuk monitoring ya Tapi di submenu performance indie Kalian bisa overclock Tipis-tipis GPU kita Sedangkan di menu rhythm Seperti biasa Kalau kalian punya kupon Dan penawaran eksklusif lainnya Kalian bisa masukin kodenya di sini Dan terakhir ada menu setting Yang isinya terdiri dari tiga submenu Dan aku juga mau kasih tau ya Satu aplikasi yang jadi andalan Nvidia Agir-agir ini Namanya ChatRTX Ini tuh ya mirip sama ChatGPT Atau asisten pribadi kita gitu lah Tapi bre Database-nya bisa kalian set Dari internal storage Ataupun dari database Si model AI-nya itu sendiri Contohnya nih Kita mau cari foto-foto bedah setup Yang udah aku download Di internal storage Tinggal tulis aja promnya Atau perintahnya Langsung tuh keluar gitu kan Terus kita juga mau ilustrasiin Prom yang lebih basic ya Kayak misalkan Tuliskan resep nasi goreng Atau lain-lainnya gitu ya Ya lu memang hasilnya Masih pake bahasa Inggris Tapi gak apa-apa Mungkin model AI-nya Masih belajar bahasa Indonesia Gitu ya kan Dan sebelum kelar nih video Kita mau kasih liat Gambaran suhu VGA Card Yang terpasang Di sebuah casing PC Small Form Factor Atau small SFF ya Ternyata Masih tetep adem bre Bisa kalian liat Pada kondisi idle Suhunya cuma mentok Di 42 derajat celcius Dengan TDP jalan di 6 watt aja Dan tentu kipasnya tidak berputar Sama sekali bre Terus pas kita stress test Sambil running full mark Selama 10 menit Suh VGA nya masih sangat aman Di 72 derajat celcius Dengan TDP jalan rata kanan Di 283 watt Jadi ya aman banget lah Nih VGA Card Ditaruh di Small Form Factor Casing ini Dan kira-kira itu dia bre Untuk video Dari kita ya Mengenai Build PC Small Form Factor Atau SFF Gimana menurut kalian Kayaknya sih Arahnya sekarang itu Lebih pengen Ya build PC yang compact Simple Kecil Tapi punya performance Yang gak di limit Atau gak dipangkas bre Tapi gimana menurut kalian Apakah kalian Lebih suka Rakitan PC yang Segedong-gedong Segede gaban Atau kalian Lebih suka Yang kecil-kecil begini Tapi performanya Gahar Coba dah komen di bawah bre Like video ini Kalau kalian suka Dislike kalau kalian jelek banget Dan jangan lupa Untuk tekan tombol subscribe Yang orang putih Karena bukan orang merah lagi Dan sampai jumpa Di video selanjutnya bre Bye-bye Sampai jumpa